P.T. Gosko Plantation TBK mengalami kerugian investasi sebesar 1,1 triliun rupiah akibat tidak menerima pembagian dividen P.T. Indotruba Tengah atau ITH sejak tahun 2008 hingga 2016. Perusahaan mengaku Sime Darby dan Yayasan Kartika Eka Paksi tidak pernah melibatkan Gosko dalam RUPS. P.T. Gosko telah mengalami kerugian sebesar 1,1 triliun rupiah atas investasi di bidang perkebunan P.T. Indotruba Tengah yang berada di Kalimantan Tengah. P.T. Gosko memiliki 50 persen saham yang telah dibelinya dari tahun 2008. Namun hingga saat ini, Gosko Plantation tidak pernah dipanggil dalam rapat umum pemegang saham maupun menerima pembagian dividen dari ITH yang operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan Malaysia Sime Darby Berhad. P.T. Gosko juga dituduh membeli saham ITH secara tidak sah dan harus membayar denda sebesar 200 miliar. Tidak hanya itu, Sime Darby juga telah mengganti susunan direksi ITH dan memperpanjang masa hak pengelolaan operasional Sime Darby tanpa persetujuan Gosko Plantation. Kita harus melaporkan ada kerugian investasi sebesar 1,1 triliun rupiah atas investasi kita di perkebunan Kalimantan Tengah di namanya Indotruba Tengah, di mana 50 persen sahamnya dimiliki oleh anak perusahaan Sime Darby dan 50 persennya lagi yang kita beli dari YAKYAP, Yayasan Eka Faksi. Jadi sejak kita beli di tahun 2008 sampai sekarang, di mana pembelian tersebut juga sudah terdaftar ke pemilikan kami di Departemen Hukum dan HAM, sampai sekarang kita belum pernah mendapat panggilan rups maupun pembagian dividen. Kresna menyatakan Gosko telah mengambil langkah hukum untuk melaporkan kerugian serta ketidakadilan yang dialami. Saat ini Mahkamah Agung masih melakukan peninjauan kembali. Sementara itu pengadilan tinggi melakukan inkrah dan menetapkan PT Gosko sebagai pemilik sah Indotruba Tengah. Jadi harapan kami kita masih menempuh proses hukum, harapan kami semoga proses hukum yang berjalan bisa berjalan dengan benar sehingga masyarakat Indonesia maupun asing sebagai pemegang saham Gosko Plantation TBK tidak lagi didulikikan yang jumlahnya cukup signifikan yaitu sebesar 1,1 triliun. Kresna menambahkan dana dari penjualan saham Indotruba Tengah kepada Gosko sebesar 177 miliar rupiah sudah diterima oleh Yayasan Kartika Eka Paksi dan telah menggunakan uang pembayaran saham tersebut. Kresna berharap kasus ini dapat diselesaikan sehingga tidak merugikan investor Gosko Plantation. Prilia Karvalo, Untung Widodo, Berita 1, Jakarta.